Update terbaru status keterangan SP2D di 6NG hari ini, Kamis 23 Mei 2024 untuk bantuan sereguler PKH tahap 3 dan BPNT tahap 4 Nah, kira-kira sudah sampai mana perkembangannya? Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita bersama-sama simak informasinya sampai selesai Namun seperti biasa ya teman-teman, sebelum saya lanjutkan ke informasinya bagi sobat sosial yang baru saja bergabung di channel ini ingin selalu mendapatkan informasi seputar bantuan sosial yang diturunkan oleh pemerintah silakan di klik dulu tombol subscribe-nya dan juga notifikasi loncengnya agar nantinya dapat memberitahuan ketika ada informasi tentang bantuan sosial yang terbaru dan di like juga jika teman-teman suka dengan video ini kemudian di share juga ke teman-teman lainnya jika dirasa informasi ini bermanfaat Baik, saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah like, share, dan subscribe semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya, amin Baiklah teman-teman, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke informasinya update terbaru status keterangan SP2D di 6NG hari ini Kamis 23 Mei 2024 untuk pansos reguler PKH tahap 3 dan BPNT tahap 4 Alhamdulillah kemarin Rabu 22 Mei 2024 terpantau status keterangan di 6NG untuk pansos BPNT yang tadinya hanya periode 1 bulan yaitu Mei 2024 kini berubah menjadi alokasi 2 bulan yaitu Mei Juni 2024 dan untuk keterangan di kolom SP2D-nya yaitu sudah SPM itu artinya untuk pansos BPNT tahap 4 ini cairnya tidak jadi 1 bulan yaitu 200 ribu rupiah namun kemungkinan besar insya Allah akan cair 2 bulan sekaligus yaitu periode Mei Juni 2024 sebesar 400 ribu rupiah nah ini merupakan kemarin gembira khususnya untuk KPM BPNT baik itu KPM BPNT murni maupun KPM BPNT plus PKH karena tentu yang akan didapatkan untuk tahap yang keempat ini akan lebih besar dari tahap sebelumnya jadi kita doakan saja semoga status keterangan di 6NG tidak berubah lagi khususnya untuk BPNT tahap 4 ini dan para KPM hanya tinggal menunggu 2 langkah lagi untuk menuju ke pencairannya yaitu ketika status keterangan di 6NG berubah menjadi SI atau Standing Interaction dan selanjutnya proses top up atau transferring dana bansos dari pihak menyalur ke rekening para calon penerima manfaat kemudian bagaimana dengan hari ini Kamis tanggal 23 Mei 2024 untuk update status keterangan di 6NG sudah sampai manakah perkembangannya? yang pertama untuk PKH tahap 3 terlebih dahulu pagi ini terpantau di 6NG kalangan pendamping sosial dan operator desa masih belum muncul baik itu jenis bansosnya, priodenya maupun keterangan SP2Dnya namun beberapa hari yang lalu ada yang mengabarkan bahwa status keterangan untuk bansos PKH tahap 3 di 6NG kalangan supervisor dinas sosial kebubatan kota sudah muncul yaitu PKH priode Mei Juni 2024 dan status keterangan di kolom SP2Dnya sudah SI atau Standing Interaction nah itu artinya untuk bansos PKH priode Mei Juni 2024 sudah mulai secara bertahap disalurkan oleh kemensos terbukti dengan adanya yang sudah banyak yang mencairkan bantuan PKH tahap 3 di wilayah Aceh dengan kartu KKS terbitan dari Bank BSI ya walaupun belum terlalu banyak namun setidaknya itu menandakan bahwa bantuan PKH tahap 3 sudah ada titik terang kemungkinan data di 6NG untuk kalangan pendamping sosial dan operator desa itu lebih lambat update-nya daripada pihak supervisor dinas sosial kabupaten kota sehingga belum terlihat muncul di 6NG di kalangan pendamping sosial dan operator desa namun sudah ada yang cair karena memang sudah SI namun masih di kalangan supervisor dinas sosial kabupaten kota dan untuk KKS Bank lainnya selain KKS Bank BSI seperti BRI, BNI, dan Mandiri sampai saat ini masih belum terlihat ada yang cair jadi mohon ditunggu saja baik itu status keterangan di 6NG kalangan pendamping sosial dan operator desa atau bahkan mudah-mudahan walaupun belum muncul untuk status keterangan di 6NG pun secepatnya cair ke KKS dan juga BPNT alokasi 2 bulan periode Mei Juni 2024 sebesar 400 ribu rupiah nah mungkin itu dulu ya yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini kita doakan saja semoga penyeluruhan bantuan PKH tahap 3 dan BPNT tahap 4 berjalan dengan lancar tidak ada halangan sesuatu apapun demikian sampai jumpa di informasi selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh